Kita beralih informasi lain dari Dunia Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melepas 81 atlet yang mengikuti 5 cabang olahraga dalam babak kualifikasi PON. KONI D.I.E. meminta seluruh atlet fokus untuk lolos pada babak ini agar kesempatan meraih medali pada PON 2024 lebih besar. Kloter pertama Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti babak kualifikasi PON 2024 berjumlah 103 orang dari 3 induk cabang olahraga yang merenang, atletik, dan gateball. Cabur atletik menyertakan 19 atlet yang ofisial dan mengikuti 34 nomor dari 45 nomor yang dikandungkan. Mereka akan bertanding di kota Surakarta 20 hingga 26 Juni 2024. Di cabur renang lintasan Daerah Istimewa Yogyakarta mengirim 4 atlet dan 2 ofisial dan mengikuti sekitar 12 nomor dari 38 nomor yang dilombakan pada tanggal 10 dan 11 Juni di Jakarta. Cabur polo air akan dipertandingkan 13 hingga 18 Juni di Jakarta dan D.I.E. mengirimkan 24 atlet dan 4 ofisial mengikuti 2 nomor putra dan putri. Untuk cabur renang perairan terbuka berlokasi di Lamuangan 25 hingga 26 Juni dan D.I.E. menurunkan 6 atlet dari 6 nomor yang dipertandingkan. Di cabur gatewall, D.I.E. mengirimkan 28 atlet dan 8 ofisial dan mengikuti 8 sub-cabur yang dilombakan di Serpong 21 hingga 25 Juni. Nah kita tentu berharap mereka memiliki semangat yang tinggi di bawah koordinasi dan komando dari Pengda, di bawah pengawasan dari Satgas Pusradapon, Pak Pramono. Harapan kita mereka bisa berlagak secara maksimal. Nah tentu para atit harus menyiapkan diri sebaik mungkin, baik menjaga soal makanan, kemudian kebiasaan istirahat, kemudian patuh terhadap pelatih. Nah sehingga strategi yang diterapkan oleh pelatih untuk bisa lolos ke BKPON nanti betul-betul bisa terwujud. KONI DRST MIMO Yogyakarta berharap banyak atlet D.I.E. yang lolos pada babak kualifikasi ini agar kesempatan untuk meraih medali PON 2024 lebih besar. Demikian Norman Novika dan Doni Rahmat, TVR Yogyakarta, melaporkan.